Halo Sobat Digital, karbon dioksida adalah gas yang tidak berbau yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. CO2 juga dikenal sebagai gas rumah kaca. Konsentrasi yang berlebih dapat mengganggu pengaturan alam isu di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat akibat dari revolusi industri dan pertumbuhan eksponensial dalam kegiatan manufakturin di seluruh dunia. Deforestasi, pertanian, dan penggunaan bahan bakar fosil adalah sumber utama CO2. Menurut data terbaru dari Global Carbon Project, ada 5 negara teratas yang paling banyak menghasilkan CO2. Sebelum kita bahas, yuk simak pesan-pesan berikut ini. Pertama, China China adalah penyumbang terbesar gas karbon dioksida di dunia. Dengan sekitar 10 miliar metrik ton pada tahun 2018, sumber utama emisi CO2 di China adalah bahan bakar fosil, terutama pembakaran batu bara. Sekitar 58 persen dari total energi yang diterima di China berasal dari batu bara pada tahun 2019. Dan karena batu bara kaya akan karbon, pembakarannya dipembangkit listrik dan industri Tiongkok melepaskan sejumlah besar CO2 ke atmosfer. Selain itu, China adalah salah satu pengimpor minyak terbesar di dunia. Hal itu menyumbang emisi CO2 yang besar melalui penggunaan kendaraan bermotor di China. China berencana akan mengurangi ketergantungannya pada batu bara dan mengurangi polusi secara keseluruhan di kota-kota besar di masa depan. Dengan menghasilkan lebih banyak listrik menggunakan nuklir, sumber energi terbarukan, dan gas alam. Kedua, Amerika Serikat Amerika Serikat adalah penyumbang terbesar kedua karbon dioksida. Dengan sekitar 5,41 miliar metrik ton emisi karbon dioksida pada tahun 2018. Sumber terbesar emisi CO2 di Amerika Serikat berasal dari transportasi, industri, dan pembangkit listrik di tahun 2020. Bahkan meskipun pemerintah Amerika Serikat melakukan upaya yang signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara untuk pembangkit listriknya, negara ini telah menjadi produsen utama minyak mentah. Dan ekonomi Amerika Serikat sangat bergantung pada sektor transportasi yang membakar minyak bumi untuk truk, kapal, kereta api, dan pesawat. Amerika Serikat adalah produsen CO2 terbesar sampai Cina mengambil alih posisi teratas pada tahun 2006. Ketiga, India India adalah penghasil emisi CO2 terbesar ketiga di dunia. Negara ini memproduksi sekitar 2,65 miliar metrik ton CO2 pada tahun 2018. Batu bara sebagai sumber listrik di India telah meningkat dari 68% pada tahun 1992, menjadi 75% di tahun 2015. Tambang batu bara yang melimpah di India dan batu bara umumnya lebih murah daripada harga minyak dan gas yang diimpor. Mengingat tren ini, ekonomi India kemungkinan akan meningkatkan ketergantungan pada batu bara sebagai sumber energi utama untuk pembangkit listrik dan penggerak industri beratnya. Jejak CO2 India pasti akan meningkat di masa depan. Keempat, Rusia Rusia adalah penyumbang terbesar keempat untuk emisi karbon dioksida di dunia, dengan 1,71 miliar metrik ton pada tahun 2018. Batu bara yang banyak digunakan untuk industri kimia, dan bahan dasar lainnya serta untuk pembangkit listrik di Rusia juga merupakan penyumbang utama emisi CO2 di Rusia. Kelima, Jepang Pang adalah penyumbang terbesar kelima karbon dioksida di dunia. Negara ini menghasilkan sekitar 1,16 miliar metrik ton karbon dioksida di tahun 2018. Jepang sangat bergantung pada pembakaran gas alam dan batu bara untuk menghasilkan listrik bagi penduduknya, dan berbagai industri. Setelah reaktor nuklir di Fukushima ditutup pada tahun 2011, ketergantungan pada bahan pokar fosil semakin meningkat. Saat Jepang membuka kembali pembangkit listrik kendaga nuklirnya, jejak karbon dioksidanya dapat stabil di masa depan. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai 5 negara penghasil karbon dioksida terbanyak di dunia menurut Global Carbon Project. Bagaimana menurut Sobat Digital? Bagikan pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Jika kamu suka video ini, silakan tekan jempol ke atas dan bagikan ke temanmu. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!